Mas, apa bedanya depresiasi dengan devaluasi? Nah, ini dia nih. Paling males kalau baru masuk kerja sudah diganggu dengan WA yang masuk dari seorang politikus senior sebuah partai. Pasti dia mau cari bahan pembanding tentang ekonomi negara saat ini dari sisi yang paling kritis. Ya, ketemulah orang geblak seperti saya ini. Maklum, beliau adalah dari partai pendukung pemerintah, yang seakan pendapat saya selalu melawan pemerintah. Padahal niat saya, kalau bahaya dan ada solusi lain yang lebih baik, ya saya kasih tahu, kan pejabat juga saudara sebangsa dan setanah air wajib memberitahu hal yang benar. No heart feeling kok, asli. Ini bikin saya males kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan politik. Dalam hati, dengan terbatasnya lukiditas perbankan di Indonesia, dengan tidak adanya kredit baru yang signifikan, dengan harga telur yang naik, dengan harga ayam yang naik, dan berbagai macam kebutuhan pangan bergerak naik, bahkan subsidi pemerintah naik demi menahan harga listrik dan BBM untuk tidak naik. Terus saya menjawab apa? Mengatakan sesungguhnya atau bilang pura-pura bagus ekonomi Indonesia. Dia pasti membutuhkan data saya yang nakal dan dia akan carikan jawabannya. Kalau nggak tahu info, pasti terkaget-kaget dia dengan komen si Sontoloyo. Jadi ada baiknya dia tahu lebih dulu apa isi pikirannya si Sontoloyo ini. Itu pikiran kotor saya yang berperasangka buruk terhadap dia. Saya menjawab singkat, Depresiasi adalah strategi keuangan untuk meningkatkan daya saing ekspor produk nasional. Demikian saya jawab singkat. Lalu dia bertanya lagi, artinya depresiasi itu by design ya? Artinya depresiasi itu dengan sengaja dan dikendalikan? Ya iyalah, kecuali negara yang nggak paham ekonomi, nggak paham dengan geoekonomi dunia, nggak baca pasar pergerakan harga dunia, selalu tergopoh-gopoh dengan kondisi luar negara. Depresiasi itu bagian dari strategi negara, bukan korban kebijakan negara lain. Seperti misalnya Cina saat ini, mendepresiasi uangnya menghadapi tarif impor tinggi Amerika. Itu depresiasinya adalah strategi negara. Misalnya yang lain lagi, Amerika menurunkan atau mendepresiasi dolar dari tahun 77 hingga tahun 81, hingga 50% nilai dolar turun, untuk meningkatkan ekspor Amerika dan menahan produk impor barang dari Jepang. Demikian saya menulis di WA sedikit panjang. Kalau di Indonesia di tahun 72 kan 1 dolar 320 rupiah. Sekarang 2019 sekitar 14.200an. Jadi kira-kira dalam 40 tahun ini 4.000% ya. Itu devaluasi atau depresiasi? Tanyanya lagi via WA. Nah ini asli malah saya berkelanjutan. Saya lama tidak membalas WA tersebut. Eh malah dia nambah lagi. Kalau di Singapura, US dollar kok stabil? Dengan US dollar ke yen juga stabil. Selisihnya paling 0,5%. Dia tambahkan lagi. Di Singapura, sudah 10 tahun terhadap dolar Amerika berkisar di angka, ya hari ini juga 1,36 US dollar terhadap Sing dollar. Saya ngelamun begitu menerima WA yang terakhir. Pikiran saya melayang pada harga sewa kamar hotel. Saya setiap ke Singapura, dengan keluarga dalam 25 tahun ini sudah bolak-balik selalu menyempatkan tinggal di hotel tua di belakang Orchard Road, yaitu York Hotel. Sampai hafal semua pegawai tersebut. Harga 15 tahun yang lalu, saya masih ingat. Permalam 78 Singapura dollar. Dan pertengahan tahun ini, saya menginap lama di sana. Harganya berubah menjadi 80 dolar per malam. Naiknya dikit sekali. Sepertinya tidak ada inflasi kali di sana. Di Singapura itu jangan dengan tidak ada depresiasi, apalagi devaluasi. Padahal negara yang mengandalkan impor tupangan hingga 90% dan hidup tergantung produksi luar negaranya. Kok bisa ya stabil mata uangnya dan keadaan ekonominya? Dan saya pun lupa menjawab WA tersebut. Ah buru amat, mau ngatah dulu ya?